Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Madu Petan Ujur Oke teman-teman Bagaimana sih ciri-ciri lebah Lepidotrigona latipes Sebelum saya Menerangkan tentang itu, jangan lupa Like dan subscribe-nya ya teman-teman, agar nanti kami lebih Bersemangat untuk membuat video-video konten Terbaru lainnya, terutama tentang Perlebahan lebah madu, oke Yang berada di depan saya ini adalah jenis Kelanceng ya, yaitu Namanya adalah Lepidotrigona Latipes ya teman-teman Nah ini Di daerah Jawa juga ada Cuma ini saya dapat di daerah Jawa Baratan ya teman-teman Nah ini Saya Melihat perbedaannya, jadi untuk Jenis Lepidoterminata dan Lepidot latipes itu Mirip banget Hampir sama, cuma perbedaannya itu Di badannya ya teman-teman Terus secara produktivitas madu ini Saya belum mengamati Secara jauh, karena ini baru beberapa hari Di tempat saya, tapi ini secara Bentuk fisik itu beda ya Ini akan saya dekatkan Biasanya secara Bentuk tempurung yang ada di Punggungnya itu Itu perbedaannya di situ sih Yang bisa saya amati Jadi ada sedikit warna hitam Yang segitiga itu Yang berbentuk segitiga itu adalah Jenis latipes Nah itu teman-teman Nah itu yang saya lingkari itu Nah itu jenis latipes ya teman-teman Sedangkan untuk jenis Terminata itu Bentuk punggungnya itu bukan segitiga Tapi biasanya itu Letter U lah Hitamnya itu lebih banyak Daripada jenis latipes Untuk rasa madunya sendiri itu Tergantung nektar ya teman-teman Jadi hampir sama Kalau kemarin saya ingin cipik Dan perbedaan yang lainnya adalah Dari bentuk perutnya ya Jadi Biasanya untuk Lebih dola tipes itu Perutnya lebih kuning Sedangkan sedangkan jenis Hitam itu lebih Nah itu ratunya itu teman-teman Bisa kelihatan ya gede ya Jadi untuk perbedaannya di situ Secara perut Secara punggung Itu bisa kelihatan Jadi baik yang masih muda Ataupun sudah tua itu Tetap perutnya gak ada perbedaannya Sama-sama kuning ya Kalau jenis Terminata itu Perutnya benar-benar Kuning teman-teman Yang ini Jadi kalau yang jenis Terminata itu Perutnya hitam Latipes itu kuning Ini akan saya bektikan Nah itu kan Bisa dilihat teman-teman Bentuk perutnya itu hitam ya Jadi Lebih gelap Pasti tidak Terminata Oke teman-teman Mungkin ada pertanyaan Silahkan kalian komen di video saya Saya buka lebar Biar kelihatan Nah itu Bentuk perutnya hitam ya Kalau tadi kan kuning Beda sekali Kalau ini kan hitam Tuh Nah ini kalau ini masih muda Tapi kalau biasanya yang sudah hitam Itu sudah tua Nah itu yang sudah hitam banget Ini yang diterbang Nah itu Itu biasanya sudah tua teman-teman Jadi Perbedaannya disitu Tapi kalau Latipes itu Mudah ya kuning Tua ya tetap kuning Ya Mungkin sedikit ada hitamnya Kuning-kuning Sedikit hitam Kalau ini Mudahnya kuning Tapi nanti lama-lama menjadi tua Itu hitam Itu seperti itu Tadi Dan juga Secara agresif Ini tidak terlalu agresif banget Ini lebih Santai Lebih Selau lah ya Tidak terlalu agresif Kepada manusia Tapi tetap Mereka itu pemalu Teman-teman Saya sukanya jenis Trigonal Latipes ini Atau jenis Lepido ini adalah Produktivitas telurnya Hampir sama dengan Itama itu teman-teman Bisa dilihat ya Jadi bentuk telurnya itu Hampir sama kayak Itama Cuma ini Telurnya itu kecil Secara apa Maaf Ini koloninya kecil Untuk kelemahan Dari jenis Lepido ini adalah Dia Suka berantem Atau Mengganggu si itama Jadi Buat teman-teman yang ingin Berdaya Lepido Terminata Atau Lepido Latipes Atau jenis Lepido Yang lainnya itu Harus berhati-hati Untuk jaraknya ya Disini pun Saya tidak ada itamanya Disini saya Kebanyakan itu Biroi Terminata Dan juga Ini ada Latipes Satu ini teman-teman Jadi buat teman-teman yang ingin Memilih jenis Lepido itu Harus hati-hati Jaga jarak Jangan terlalu dekat dengan Itama Karena nanti Itamanya akan kalah ya teman-teman Untuk itama yang saya punya itu Saya taruh di tempatnya Bang Fai Sedangkan jenis Lepido Terminata Lepido 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 Dan yang lainnya itu Kebanyakan saya taruh Di tempat saya ini Yang berada di desa Termakradenan Kabupaten Banyumas Kecamatan Jebarang Nah ini Ratunya hampir sama Seperti Terminata Tadi kelihatan cuma Lagi ngumpet lagi Ini teman-teman Itu bentuk fisiknya Terus bentuk telurnya Juga sama Ya seperti jenis Itama teman-teman Lumayan besar Untuk disedot juga bisa Kemarin saya panen Lepido Terminata juga bisa disedot Teman-teman Seperti itu Kalau dari bentuk Jauhnya seperti ini Teman-teman Jadi Saya itu Tidak pakai sistem Log ya Karena Saya dapatnya itu Bopokan Atau mungkin Ngambil dari sarangnya Tidak pakai Kayunya langsung Jadi saya Ambil Dari alami Seperti itu Kita bongkar Terus kita pindah ke kotak budidaya Jadi sistemnya seperti ini Teman-teman Nanti kalau sudah jadi Jadi seperti ini Tapi ini beda Jenis ya Yang tadi itu Lepido Latipes Yang ini Terminata Teman-teman Ini baru Dipanen kemarin Teman-teman Ini bisa dilihat Itu Ini baru dipanen kemarin Tapi ini masih Sudah membuat pot-pot yang baru Kelihatan potnya itu Lumayan besar Dan ini juga Telurnya juga Lumayan besar Ini sudah berkembang Kemarin Itu perkembangannya Pelan Tapi Alhamdulillah Sudah beberapa Hari ini Sudah mulai melebar Nah itu bisa kelihatan Ini bentuk Telurnya seperti ini Hampir kayak hitamak Ratunya itu Besar Kayak jenis Jenis Regicef ya Cuma lebih besar Itu pot madunya Ini baru kemarin Saya panen Dapat Kurang lebih Hampir 500 ml Lumayan Satu kotak ini Untuk rasanya sendiri Tergantung Nektar ya Bila nektarnya itu Banyak juga bisa Lebih cepat Dan bila nektarnya itu Ada rasa Darasa paitnya Maka sih Ini juga Darasa paitnya Dari madu Terminata Ya teman-teman Jadi Semoga saja Latifas itu juga Nanti sama Perkembangannya Besar seperti ini Moga-moga Bisa sukses Ya Jadi buat teman-teman Yang ingin Budi daya Lebak lancang Itu banyak ya Gak cuma Dari hitamak saja Lebido Jenis lebido Juga bagus Jenis birowi Juga bagus Jenis laci Juga bagus Kalau pendapat saya Semua jenis lebah Terutama yang bisa Kemal itu bagus Tinggal-tinggalnya kita saja Yang bagaimana Cara Budi dayanya Agar hasilnya bisa maksimal Seperti itu teman-teman Terima kasih Sudah menyimak Jangan lupa Like dan juga subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh